Namanya Carl Gugasian, dia seorang perampok bank di Amerika dan terkenal paling licin serta paling produktif. Dia berhasil membobol 50 bank selama 30 tahun. Selain terkenal lihai dalam beraksi, Gugasian juga ternyata seorang dokter bergelar PhD. Mungkin dialah satu-satunya perampok bank dengan tingkat pendidikan paling tinggi, kecuali kasus korupsi ya. Pria kelahiran 12 Oktober tahun 1974 ini dijuluki di Friday Night Bank Rover. Julukan itu diberikan karena dia melakukan perampokan saat Jumat malam sebelum bank tutup. Dia memilih hari Jumat dengan pertimbangan jumlah pelanggan yang datang lebih sedikit dari hari biasanya. Juga bisa mendapatkan jumlah uang tunai yang lebih banyak. Sebelum merampok, Gugasian merencanakan aksinya dengan sangat cermat. Dia menggunakan peta topografi dan jalan. Kemudian memilih bank di kota kecil yang berada di sebelah daerah berhutan di dekat jalur jalan raya. Dia akan mengamati target dari hutan selama beberapa hari untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebiasaan karyawan. Menunggu untuk menyerang di musim gugur atau di musim dingin. Dalam beraksi, ciri khasnya dia mengenakan topeng wajah yang menakutkan seperti karakter dalam film horor. Dan pas untuk menyembunyikan warna kulitnya. Dia juga mengenakan pakaian tebal untuk menyembunyikan tubuhnya. Gugasian masuk ke bank dengan membawa pistol. Dia bergerak dengan cara seperti kepiting untuk mengacaukan perkiraan tinggi badannya. Dia akan melompati konter dalam lompatan berdiri. Mendarat dengan tabrakan yang menakutkan. Lalu mengisi tasnya dengan uang dan pergi dengan begitu cepat. Biasanya dia beraksi setelah kurang dari 2 menit. Dia juga memakai pengharum untuk menyamarkan jejaknya. Setelah beraksi, Gugasian akan lari ke hutan. Menyembunyikan barang bukti hasil kejahatannya. Lalu dia mengendarai sepeda motor trail melewati hutan. Kemudian motor itu dia naikkan ke sebuah van dan berlalu pergi dengan hasil kejahatannya. Pada suatu kesempatan, dia pernah berhadapan dengan seorang manajer bank yang terkejut mencolokkan tubuh ke arah Gugasian. Lalu dia menembaknya di bagian perutnya. Kejahatan Gugasian terungkap setelah alat-alat yang kerap dia gunakan saat beraksi seperti peta, masker wajah, makanan, senjata, ditemukan dalam pipa PVC yang disembunyikan di pipa drainasi beton. Perlengkapan ini ditemukan oleh dua anak laki-laki yang bermain di hutan Ratnor, Pennsylvania. Dari alat bukti ini, polisi mengembangkan profil yang lebih akurat yang mengarah pada penangkapan Gugasian pada tahun 2002. Gugasian kemudian ditangkap dan pengadilan memutus pria lihai ini dengan hukuman 115 tahun penjara. Namun karena dinilai kooperatif, hukumannya dikurangi menjadi 17 tahun. Saat di penjara, dia mengajar matematika kepada narapidana lain. Dia kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Mei tahun 2017 pada usia 69 tahun. Sebelum menjadi perampok bank paling produktif, Gugasian sudah melakukan kejahatan saat dia baru berusia 15 tahun. Saat itu, dia ditembak saat mencoba merampok toko permen. Dia lalu dikirim ke fasilitas pemuda negara di Camp Hill, Pennsylvania yang sekarang bernama SCI Camp Hill selama 18 bulan. Saat dibebaskan pada tahun 1964, bukannya sadar, malah sebaliknya. Dia melanjutkan aksi kriminalnya dan justru makin mahir. Latar belakang pendidikan Gugasian dimulai pada tahun 1971. Dia belajar untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang teknik elektro di Universitas Villanova dan mendaftarkan diri di korps pelatihan petugas cadangan. Setelah lulus, dia bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat di Fort Bragg dan menerima pelatihan pasukan khusus dan senjata taktis. Dia kemudian kembali ke perguruan tinggi, mendapatkan gelar master dalam analisa sistem dari Universitas of Pennsylvania, diikuti dengan pekerjaan doktoral di bidang statistik dan probabilitas di Pennsylvania State University. Setelah lulus, dia mulai merencanakan perampokan bank tiruan. Dia merencanakan perampokan secara rinci, tetapi ragu-ragu untuk melaksanakannya. Akhirnya, dia melakukan perampokan pertamanya di North Carolina pada tahun 1973 menggunakan mobil curian sebagai pelariannya.